Intro Iran telah memilih presiden baru mereka sejak kematian Ebrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter di Azerbaijan Timur pada 20 Mei 2024. Sesuai dengan regulasi Iran, pemilihan umum harus dilakukan maksimal 50 hari sejak kursi presiden ditinggalkan. Tepat pada minggu 7 Juli 2024, Iran memiliki presiden baru. Dia adalah Masoud Bezhezkyan, seorang ahli bedah jantung, mantan menteri kesehatan dan juga seorang tokoh politik reformis. Melalui perolehan suara sebanyak 16,3 juta, Bezhezkyan berhasil melenggang menuju podium kemenangan mengalahkan lawannya seorang tokoh konservatif Said Jalili. Padahal, selama ini tokoh reformis dinilai kurang populer, lantaran disebut selalu gagal memenuhi janji-janji mereka. Lantas, siapa itu Bezhezkyan? Mengapa tokoh reformis ini bisa memenangkan pemilu? Dan apakah dengan terpilihnya Bezhezkyan, maka Iran akan berganti haluan? Sebelum mengenal lebih dalam siapa itu Bezhezkyan, mari kita memahami terlebih dahulu soal polarisasi politik di Iran. Terdapat dua kubu di Iran, yaitu konservatif dan reformis, yang terpolarisasi sejak tahun 1997. Perbedaan konservatif dan reformis bisa dilihat salah satunya dengan cara menjalin hubungan terhadap Barat. Kalau kubu reformis cenderung lebih fleksibel dan membuka dialog dengan Barat. Namun kubu konservatif cenderung lebih kritis. Dalam melahirkan kebijakan pun, kubu reformis lebih longgar dibanding kubu konservatif. Adapun Ebrahim Raisi merupakan salah satu presiden dari kubu konservatif. Kebijakan di Irannya kerap menuai kontroversi. Salah satunya adalah aturan penggunaan hijab bagi wanita di Iran. Sementara Pejashqian, yang berasal dari kubu reformis, berjanji bakal mengubah aturan penggunaan hijab tersebut. Pejashqian lahir pada 29 September 1954 di Mahabad, Iran, Barat Laut. Adapun tokoh dari wilayah Barat Iran kerap dianggap lebih toleran terkait keragaman etnis dan agama di wilayah itu. Mungkin itulah yang membawa Pejashqian merajut karir politiknya sebagai seorang tokoh reformis yang moderat. Meski dicap sebagai tokoh reformis, namun Pejashqian menempatkan diri di tengah-tengah upaya reformasi dan tradisi teokrasi syiah Islam. Untuk itu, Pejashqian tetap mendorong perubahan di Iran meski tidak ekstrim. Ketika telah menjabat, Pejashqian dinilai akan membuat sejumlah perombakan kebijakan politik yang membuat harga kebutuhan melonjak naik. Salah satunya adalah tindakan keras terhadap perempuan hingga sensor internet. Tak hanya mempengaruhi ekonomi, sejumlah kebijakan dari pendahulu Pejashqian pun turut dinilai mengkikis kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Meski begitu, Pejashqian diperkirakan tidak akan membuat perombakan habis-habisan, mengingat dirinya juga memiliki kedekatan terhadap pemimpin Iran, Ayatollah Ali Khamenei dan lingkaran dalamnya. Untuk itulah, Pejashqian nampaknya akan berusaha membangun jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan antara kubu konservatif dan reformis. Sementara dalam upaya mengeluarkan Iran dari isolasi barat, Pejashqian dinilai akan berusaha membangun dialog dengan barat. Salah satunya melalui seruannya soal pembangunan hubungan konstruktif antara Iran dengan Amerika Serikat dan Eropa. Ada pun tantangan Pejashqian selain tensi yang memanas di Timur Tengah adalah persoalan krisis ekonomi Iran. Pasalnya, sejak awal Januari hingga September 2023, fluktuasi Iran percatat meningkat dari 39 persen menjadi 56 persen. Bahkan pada tahun 2022, sekitar 60 persen warga Iran juga dilaporkan hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, meski memahami bahwa toko reformis di Iran jarang mewujudkan janji-janji mereka atas perubahan, namun Pejashqian tetap berjanji akan menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi Iran saat ini. Pejashqian juga berterima kasih kepada Ayatollah yang ia sebut berperan besar dalam kemenangannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati Pertanyaan selanjutnya adalah Akankah keberadaan Pejizkyan sebagai Presiden Iran Bakal mengubah haluan Teheran? Jika membicarakan soal kebijakan program nuklir dan juga dukungan Iran terhadap proksi-proksinya di Timur Tengah belum ada tanda-tanda bahwa Pejizkyan punya andil di dalamnya Pasalnya, urusan-urusan strategis kenegaraan seperti itu berada di bawah kewenangan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Namun, sebagai seorang pemegang teguh sistem teokrasi Iran Pejizkyan juga diperkirakan tidak akan melakukan upaya konfrontatif apapun terhadap Ayatollah dan gengnya Direktur Proyek Iran International Crisis Group atau ICG Ali Faiz menyimpulkan bahwa Pejizkyan tidak akan melakukan perubahan haluan pada politik Iran Hanya saja Pejizkyan akan lebih terbuka dengan Barat Itu pun tergantung siapa Presiden Amerika selanjutnya Jika Joe Biden terpilih lagi, mungkin saja dialog akan terbangun Namun, jika Donald Trump yang terpilih diduga peluang rekonsiliasi antar Iran dan Amerika Serikat akan menipis Itu tadi sekilas soal Presiden terpilih Iran masuk Pejizkyan dan juga proyeksi peta politik yang akan dia mainkan saat dirinya resmi memimpin Iran Perang Israel dan Hamas Krisis ekonomi serta isolasi berat terhadap Iran menjadi tantangan bertubi bagi Pejizkyan di era kepemimpinannya sebagai Presiden ke-9 Teheran Akankah Pejizkyan membawa harapan pada Iran? Ataukah Iran harus mengalami lebih banyak batu sandungan? Mereka kita lihat dalam 4 tahun ke depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!